Pemirsa, lebih dari 300 perahun layan mengikuti pesta laut di desa Teluk, Madagelang, Banten. Hal ini merupakan kegiatan ritual laut yang dilakukan para nelayan dengan melakukan sesembahan berupa pelemparan kepala kerbau ke laut sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hasil tangkapan nelayan bisa semakin bertambah. Saling bertabrakan antara perahu nelayan ini mengwarnai berlangsungnya pesta laut di desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandegelang, Banten. Gelombang tinggi dan saling berebut sesaji dan kepala kerbau memicu terjadinya tabrakan antar kapal nelayan ini. Banyaknya peserta membuat panitia sulit mengatur agar tidak terjadi benturan antar perahu. Panitia pun menghimbau kepada paranah koda kapal agar tidak melaju terlalu kencang karena khawatir kapal terbalik pasalnya terdapat banyak keluarga dan anak-anak di atas kapal. Pesta laut ini merupakan bagian dari kegiatan ritual laut yang dilakukan oleh ratusan nelayan setempat. Dalam kegiatan ini dilakukan sesembahan laut berupa pelemparan kepala kerbau ke laut sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa agar hasil tangkapan nelayan bisa bertambah. Meski sempat saling bertabrakan, namun hingga berakhirnya acara, tak satupun perahu yang mengalami kecelakaan. Dari Pandegelang, Banten, Iskandar Nasution, MNC Media melaporkan.